Ya Pak Mirsa, sementara itu pencoblosan juga telah dilaksanakan di Moskow, Rusia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita terhubung dengan CUT Fitri Indah Sarihusin, UNI di Moskow, Rusia. Selamat malam waktu Jakarta, Indah. Ya, halo. Selamat sore waktu Moskow. Ya, Indah di Moskow sedang S3 sebagai mahasiswi. Saya sedang menemukan kuliah S3 di salah satu universitas di Kota Moskow. Bagaimana pengalaman Anda sudah mulai mencoblos di saat Indonesia baru akan mencoblos hari Rabu besok? Ya, warga negara Indonesia yang ada di Rusia, khususnya di Kota Moskow, itu sudah melaksanakan pencoblosan hari Sabtu 10 Februari lalu. Dari mulai pukul 1 pagi hingga 6 sore. Semuanya berlangsung aman, tentram, dan berlangsung tanpa ada kendala yang berarti. Kalau Indah sendiri, sudah berapa kali nyoblos pengalamannya dan apa perbedaannya di Rusia dengan di Indonesia? Ya, saya sebenarnya pemilu 5 tahun lalu juga melakukan pencoblosan di Rusia. Jadi, tidak ada yang berarti tak sama, semuanya aman, damai. Sementara di Indonesia sendiri, pengalamannya sudah hampir 10 tahun lalu. Berarti tidak ada perbedaan yang berarti pencoblosan di Indonesia dan juga di Rusia? Ya, benar. Tidak ada yang berarti, perbedaannya semua sama, prosesnya juga sama. Cuma mungkin di sini kita harus menunjukkan paspor bagi pilihan kita. Baik. Indah, apakah ada keluhan dari WNI yang berada di Rusia saat mencoblos hari Sabtu kemarin? Ya, tidak ada kendala yang berarti dan tidak ada keluhan juga yang saya dengar dari mahasiswa ataupun dari pekerja ataupun diaspora yang ada di Rusia. Karena sebelum hari pemungutan suara, pencoblosan juga dilaksanakan simulasi untuk pembagian informasi, pengetahuan terkait hari pencoblosan di Rusia. Jadi, tidak ada keluhan yang berarti. Berarti sejak Indah menuntut ilmu di Moskow, itu pengalaman saat pencoblos memang sudah ada sosialisasi dari KBRI? Ya, selalu ada sosialisasi setiap pemilu untuk mahasiswa ataupun pekerja ataupun diaspora untuk tahu bagaimana sebenarnya proses dari pencoblosan di hari H dan semua tahapan registrasi dan bagaimana surat-surat apa yang akan dipilih seperti itu. Berarti sebagai diaspora cukup jelas sosialisasi yang diberikan selama ini? Ya, cukup jelas informasi juga selalu diberikan oleh pihak dari KBRI untuk mahasiswa tersebar di grup-grup di Telegram ataupun di WhatsApp dan juga email untuk kita tahu proses dan informasi terkait dengan pemilu 2024. Baik. Indah harapannya apa setelah mengikuti beberapa kali pemilu, terutama sebagai diaspora, harapan pemilu kali ini? Ya, harapan saya nanti semoga pemilu yang ada di Indonesia juga bisa berlaku aman dan perang, tidak ada teributan yang berhenti, dan semoga semua masyarakat juga dapat menggunakan hak pilihnya dan tidak golput di pemilu 2024. Berarti selama ini Indah tidak pernah golput ya? Iya, sampai saat ini saya belum pernah golput, selalu menggunakan hak pilih. Baik, mungkin terakhir bisa disampaikan kepada teman-teman untuk semangat di pemilu kali ini? Ya, untuk masyarakat Indonesia yang nanti akan melakukan pencoblosan di 14 Februari, silahkan datang ke TTS daerah tempat Anda tinggal dan gunakan hak pilih Anda dan beramai-ramai untuk mensukseskan pemilu 2024 ini. Baik, terima kasih. Cut Fitri Indah sudah berbagi kisah nyoblos di Moskow, Rusia. Terima kasih telah menonton!